Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami di media.com Oke kali ini kita akan membuat box transmisi ya transmisi atau transisi saya juga kurang tahu Nah ini teman-teman yang sudah tahu namanya transmisi atau transisi bisa tulis di komentar ya Oke untuk modelnya kayak gini ini nanti diisi pakai 5 inch karena saya punya 5 inch nganggur di rumah enggak saya ambilkan 5 inchnya Oke ini spekernya ya 5 inch bekas GMC ini eh 8 Ohm 50W ya ini untuk sup ini bagus Oke nanti ini main untuk boknya saya kasih kayak gini box transisi jadi nanti anginnya dibuat bingung luar ya Oke langsung saja kita ukur aja lebih cepat ya durasinya ya jadi saya buat gak dari nol langsung gini aja teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau mulai dari nol terlalu lama langsung saja untuk pengukuran aja untuk skemanya Oke Oke untuk posisinya kayak gini ya untuk ukurannya 18 inch 11 cm 18 cm lebarnya dari yang atas dan bawah juga sama 18 untuk kebelakangnya untuk kebelakangnya kebelakangnya 28 setengah ya 28 setengah sama jadi teman-teman butuh ukuran yang sama itu dua atas dan bawah eh 28 setengah kali 18 dua lembar atas dan bawah kemudian untuk yang sekat tengah ini karena libarnya kebelakangnya sama tadi 18 senti untuk panjangnya 25 ya untuk panjangnya 25 yang sekat oke di satu lembar aja untuk bagian kawan kiri juga dua orang sama ini yang belum saya tutup 21 21 senti extends jadi untuk segue belakang juga sama udah sama ouch kebelakangnya 2 18 sentengah ya tetapi lebarnya 21 lebihnya yang kan kiri 21 panjangnya 28.5 oke kemudian untuk bagian depan bagian juga spekernya lebarnya 17.5 oke ini 17.5 untuk yang ke atas 16.5 ya 16.5 oke untuk bagian sekat yang dalam terserah teman-teman yang penting untuk sekatnya ada tiga kalau saya kalau mau banyak lagi nggak apa-apa ini 14.5 14.5 dua kali sama yang ini yang ini 14.5 yang ini 14.5 kemudian yang ini 11.5 ya lebih kecilan karena nanti anginnya itu lebih besar yang disini kalau disamakan semua nggak masuklah oke mungkin hanya segini aja kemanyam pembuatannya juga mudah tinggal pakai lem kemudian lemnya lemfok lem altecook juga boleh terus dikasih paku ya ini pakunya saya banyak dikasih paku biar lebih kenceng ya kalau lebih kenceng lagi pakai baut juga bagus baut kayu hingga sekat ini kemudian kalau habis ngelem kan teman-teman habis gergaji ya untuk kotoran gergajinya bisa dilaburkan disini biar tambah kenceng atau kalau ada lubang-lubang ya kemudian sekalian sebelum ditutup ya teman-teman ngasih kabel juga kabel untuk outspeaker nya kalau sudah ditutup teman-teman pasti susah untuk memasukkannya karena ini banyak sekat ya jadi sebelum ditutup kayak gini ya sebelum ditutup teman-teman bisa ngasih misal mau ngasih kain vanel disini atau kasih busa kemudian peredam atau kabel sekalian oke sekalian ya kalau ini saya tak kasih lem kemudian saya dempul sekalian ini putih-putih ini dempul semen putih sama lem fog ya jangan lupa teman-teman ngasih sekat yang pocok kayak gini segitiga pocok-pocok ini pocok ini kemudian yang ini ini juga harusnya disini dan ini juga dikasih kalau saya enggak kasih dempul aja cukup oke sekiranya sudah aman enggak ada lubang langsung teman-teman bisa nutup ini ya kasih kabel dulu baru ditutup kemudian ini untuk lubangnya belum tak kasih saya lubang nanti 5 inch saya lubangi oke kita lubangi dulu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati